Pemirsa larangan bagi ASN membawa kendaraan dinas untuk keperluan mudik leparan juga berlaku di Kabupaten Moro Jambi, di mana bagi para ASN yang masih nekat membawa kendaraan dinas ketika mudik leparan, maka akan dikenakan sanksi. Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Moro Jambi dilarang menggunakan kendaraan dinas, baik itu mobil maupun motor, untuk mudik dan berlibur pada periode leparan tahun 2023. Sekretaris daerah Kabupaten Moro Jambi putihartono dengan tegas melarang, ASN membawa kendaraan dinas untuk mudik leparan. Ia juga menegaskan bagi mereka yang nekat dan kedapatan membawa kendaraan dinas ketika mudik leparan, akan dikenakan sanksi administrasi. Pada libur leparan tahun ini, pemerintah juga telah menetapkan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Libur leparan ini telah diatur dalam surat keputusan bersama tiga menteri. Dalam SKB tersebut, cuti bersama leparan terhitung tanggal 19 sampai 25 April 2023. Diketahui bahwa di hari pertama masuk kerja nantinya akan dilakukan sidak terhadap semua aparatus sebil negara di lingkup pemerintah Moro Jambi. Berdasarkan catatan dari Badan Kepegawaian Daerah Moro Jambi, sejauh ini belum ada ASN Daerah setempat yang mengambil cuti pas kali berleparan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!